Makin tebal muka senggol Regi Datau dan Ayu Dewi, Uyakuya marah pada Dennis Caddel, kegara kelakuan sang selebgram, menjijikan. Uyakuya geram dengan ulah Dennis Karista yang semakin memojokkan Ayu Dewi dan Regi Datau. Uyakuya menguak kesalahan Dennis dibalik pengakuannya soal RD yang dikaitkan dengan Regi Datau si suami Ayu Dewi. Menurut Uyakuya, sikap Dennis Karista sudah kelewat batas. Uyakuya juga kesal namanya diseret dalam isu perselingkuhan Dennis dan RD. Diketahui Uyakuya merupakan salah satu artis yang sempat berteman dengan Dennis Karista. Kini hubungan pertemanan mereka mulai merenggang, karena dia ikut terseret dalam kasus perselingkuhan yang saat ini sedang heboh. Penyebabnya Dennis Karista kesal karena Uyakuya menolak membuat konten YouTube tentang isu perselingkuhan Dennis dan RD yang diduga adalah Regi Datau, suami dari Ayu Dewi. Kini Uyakuya mengatakan bahwa sejak kasus perselingkuhan Dennis mencuat, ia sudah tak pernah berkomunikasi dengan sang selebgram. Udah lama gak komunikasi, katanya dilansir dari YouTube was-was pada Selasa 22 November 2022 lalu. Uyakuya merasa apa yang dilakukan Dennis saat ini sudah kelewat batas. Kalau boleh jujur, apa yang dilakukan dia sekarang udah kelewatan? Tarang suami Astrid Kuya itu. Maksudnya itu tujuannya dia apa sih? Awalnya oke lo tersakiti gitu kan? Lo kemudian membuat satu pengakuan? Oke, tapi kalau sekarang mau kemana sih arah tujuannya? Udah berlebihan aja. Tambahnya lagi. Uyakuya memang sengaja tidak ingin terlibat dalam urusan perselingkuhan Dennis dengan pria perinisial RD. Sebab dirinya ingin menjaga hubungan baiknya dengan RD. Yang disebut lebih kenal lama dibanding pertemanannya dengan Dennis Karista. Dia ngerti yang cowoknya temen gue, istrinya temen gue, si Dennis juga temen gue. Gue kenal sama cowok dan istrinya jauh lebih lama kenal daripada lo. Dennis, intinya itu. Tutur Uyakuya. Uyakuya pun lantas memberikan wejangan untuk Dennis Karista agar segera bertalbat. Karena ia menilai jika kelakuan Dennis sudah melebihi batas. Karena ia menilai jika kelakuan Dennis sudah melebihi batas. Dulu dia public enemy. Abis itu lo memberantas kejahatan. Pelipuan. Lo mengungkap adanya dugaan pengacara palsu. Orang pada simpati sama lo. Image lo bagus. Lo pernah ada di situ. Jangan lo rusak lagi dengan kelakuan lo sekarang. Yang ibaratnya menjijikan. Dukas Uyakuya kala itu. Terima kasih. Terima kasih.